Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi bersama saya di channel idam panitis Oke teman-teman semua di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman khususnya yang masih pemula Cara mengganti tim di PES 2021 Mobile Dulu saya pernah membuat video ini waktu PES 2020 Mobile Dan untuk mengganti tim di PES 2021 Mobile ini juga tidak ada banyak perubahan seperti waktu PES 2020 Mobile Dan oke lah teman-teman semua khususnya pemula penasaran seperti apa caranya Yuk kita lihat full videonya berikut ini Oke teman-teman semua kali ini saya sudah berada di homescreen PES 2021 Mobile Oke sebelum ke tutorialnya teman-teman semua disini saya memakai tim Manchester United bisa kalian lihat teman-teman Oke untuk seragamnya disini saya jelas juga memakai Manchester United ya teman-teman karena ini satu paket Ini diseragam teman-teman bisa kalian lihat sendiri juga Oke langsung saja teman-teman cara mengganti tim dan juga seragamnya mudah sekali karena satu paket teman-teman Kalau kalian mengganti tim otomatis seragamnya juga terganti teman-teman seperti itu Langsung saja kalian masuk ke extra teman-teman pemula dan kalian masuk ke informasi pengguna Setelah itu kalian masuk saja ke profil pengguna teman-teman semua Oke kalau kalian ada tulisan seperti ini kalian langsung saja klik ok Dan di profil pengguna ini teman-teman kalian bisa mengganti tim kalian di PES 2021 Mobile Tapi selain kalian bisa mengganti tim kalian di PES 2021 Mobile ini kalian juga bisa mengganti antara lain nama pemilik Terus kebangsaan atau wilayah teman-teman Terus kalian juga bisa mengganti kota asal kalian Stadion kandang kalian dan juga nama tim kalian teman-teman semua Untuk mengganti timnya mudah sekali teman-teman langsung saja kalian klik yang tim dasar ini Oke setelah itu teman-teman kalian bisa memilih sesuka hati kalian ya sesuai selera kalian Kalian itu mau memilih klub mana yang akan kalian jadikan sebagai klub kamu teman-teman semua Seperti itu Bang ada nggak bang klub dari Liga Indonesia bang Untuk sementara ini di PES Mobile tidak ada klub dari Indonesia teman-teman semua Ya kita doakan saja Semoga di suatu saat nanti klub dari Liga Indonesia bisa berada di PES Mobile ini amin Tapi teman-teman kalau kalian pengen ada klub Indonesia juga bisa kalian memakai patch teman-teman seperti itu Oke tadi kan saya memakai klub Manchester United Ya kali ini sebagai contohnya saya mau menggunakan Juventus teman-teman Kalian klik saja seri A ya karena ini saya mau memakai Juventus Jadi saya kliknya seri A teman-teman semua Oke saya klik seri A teman-teman Dan langsung saja saya pilih Juventus teman-teman semua Setelah itu kalian klik saja selesai Setelah kalian memilih klub yang akan kalian jadikan klub kamu itu Kalian klik saja selesai Nah teman-teman semua ini sudah terganti klubnya setelah itu kalian kembali saja Dan kalian cek teman-teman apakah sudah berganti atau belum Oke ini saya cek ya teman-teman semua Kita cek di tim saya terus di seragam teman-teman semua Klik saja nih teman-teman seragamnya sudah terganti Juventus ya Untuk logo timnya teman-teman bisa kalian lihat sendiri Di sini yang jelas juga sudah terganti teman-teman Kalian bisa lihat Nah teman-teman semua jadi mudah banget cara mengganti tim DPS 2021 Mobile ini Untuk teman-teman pemula silahkan bisa kalian praktekan Seperti di video saya ini Insya Allah pasti berhasil Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula Amin Dan oke lah teman-teman sekian dulu video saya kali ini Jika kalian suka video seperti ini silahkan klik like Dan juga subscribe channel idam panitis ini Agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya Dan adanya salah kata saya mohon maaf Salam Pes Lovers Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax